La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Kembali lagi bersama kami Dawah Muslim Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya Amin amin ya Rabbul amin Oke teman-teman kali ini kita akan membahas Atau melanjutkan pelajaran kita Halaman 10 Kita akan belajar tentang Tanda lonjong Di video sebelumnya Kita sudah belajar tentang Tanda bulat di atas alif Sekarang kita akan belajar Tentang tanda Lonjong di atas Alif Tanda lonjong di atas Di atas alif Oke teman-teman Tanda lonjong ini Kalau kita membacanya Membaca dengan Wakof Atau Cara Wakof berhenti Maka Cara membacanya Dibaca panjang Kalau membacanya dilanjut Atau Wasol Maka Cara membacanya dibaca pendek Perbedaannya dengan yang bundar kemarin Yang bulat kemarin Tanda bulat kemarin Jika Wakof dibaca pendek Jika Wakof dibaca Eh maaf Jika Wakof dibaca sukun Jika Wakof dibaca pendek Kalau yang seperti yang lonjong itu Kalau Wakof panjang Kalau Wakof pendek Jadi Di Wakofnya itu sama Di sama-sama pendek Perbedaannya hanya terletak pada Wakof saja Ketika Wakof Ketika Wakof Kalau yang bulat Dibaca sukun Kalau yang lonjong seperti ini Dibaca panjang Oke Kita mulai dengan pembacaan Tawud dan Basmalah A'udzubillahiminashaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wala'atum'abiduna ma'a'bud Wala'ana Saya kasih contoh dua Kalau berhenti Wakof Itu kalau Wakof sekarang Diwasalkan Wala'ana'abiduna ma'abattum Wala'ana'abiduna ma'abattum Jadi dibaca pendek Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya Yang tadi Ini sama ya teman-teman Tadi ada di kata ana Sekarang Lonjong yang ada di kata Lakinnah Lakinnah Sama-sama Kalau Wakof Dibaca panjang Kalau Wasol Dibaca Pendek Kita langsung baca Bismillahirrohmanirrohim Beda ayat ya teman-teman Alhamdulillahirrohmanirrohim Jika wasolnya seperti ini Lakinnah Dibaca Dibaca wakof Maka cara bacanya Dibaca sukun Kalau lonjong Kalau wakof Dibaca panjang Kalau bulat Jika wasol Dibaca pendek Kalau lonjong Tanda lonjong seperti ini Jika wasol Maka dibaca pendek juga Jadi Sama Ketika dibaca Ketika dibaca wasol Lonjong maupun bulat Itu sama-sama dibaca pendek Bukan sukun Tapi pendek Perbedaannya terletak pada ketika dibaca wakof Kalau lonjong Dibaca panjang Kalau wakof Kalau bulat Dibaca sukun Itu terletak pada Bacaan Yang dibaca Wakof Tadi sudah Yang ada di anah Di kata anah Terus Yang ini Ketika berada di Kata Lakinnah Anah Lakinnah Sudah Sekarang lanjutkan ke Kata selanjutnya Perbedaan Yang tadi Ini anah Ini bukan anah Yang seperti tadi ya teman-teman Itu anah sendiri Kalau yang ini Anah Siah Ini satu kata Anabah Itu satu kata Anabuh Itu satu kata Jadi Tidak boleh Dibaca Anah Siah Meskipun Ini kan Dibaca langsung Seperti ini Wasol Jadi Itu tetap Dibaca Anah Siah Tidak boleh Dibaca Anah Siah Karena Tidak ada Tanda Tidak ada Tanda apa Tanda lonjongnya Maupun Tanda Bulat Oke Dan juga Ana Yang tadi Yang ada Tanda lonjongnya Itu Hanya Berdiri Sendiri Satu kata Ana Seperti itu Kalau Yang ini Bukan Satu kata Tapi Satu Ini Siah Itu Rangkaian Satu kata Kalau Yang tadi Ana Saja Tidak ada Siahnya Tidak ada Apa-apanya Setelah Ana Kalau Yang ini Kan Satu kata Rangkaian Satu kata Jadi Tidak Tidak Usah Dibaca Seperti Yang Ada Tanda Lonjongnya Oke Kita Mulai Bismillahirrahmanirrahim Lini Lihiyyabihi Balda Tam Mayta Wanus Diyahu Mimma Kholakuna An Am Wa An Siya Kasira Wa An Siya Kasira Jadi Wa Ana Tetap Dibaca Panjang Bawahnya Kita Pelankan Wattabih Wattabih Sabih Laman Ana Ba Ilay Summa Ilay Ya Marji'ukum Fa Unab Bi'ukum Bima Kuntum Ta Malun Wal Lajina Jatanabu Togu Ta Ayy Budu Hawa Anabu Panjang Berhenti Wa Anabu Ila Allah Lahu Al-Bushra Fabashir Ibad Anak Alhazin The relação Alhazin Kita ulang. Oke, kita perbaiki bacaan kita. Biar bagus. Jangan lupa perhatikan panjang pendeknya dan tajwidnya yang lain. Jangan lupa perhatikan panjang pendeknya dan tajwidnya yang lain. Jangan lupa perhatikan panjang pendeknya dan tajwidnya yang lain. Dan tajwidnya yang lain. Jangan lupa perhatikan panjang pendeknya. Jangan lupa perhatikan panjang pendeknya. Alhamdulillah. Kita sudah menyelesaikan halaman 10 dan 11. Oke, teman-teman. Kita nanti lanjutkan lagi pelajaran kita. Halaman 12 dan 13. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung teman-teman ataupun penjelasan yang salah. Dan juga apa namanya bacaan yang terlalu cepat atau penjelasan yang terlalu cepat. Dari kami, subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubhulaik. Dukung terus channel ini dengan cara like, share ke media sosialnya teman-teman dan juga subscribe. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.